selamat datang ke korea reo mi selamat datang ke channel baru ku jadi aku perangkat diriku dulu ya biar lebih tau siapa sih yang bicara depan kamera kamu ini karena di indonesia kan ada kata kalau tak kenal maka kata sayang jadi perangkat diriku dulu nama lengkapku aku berasal dari korea kok bukan buku cetak ya jadi aku orang korea sebenernya udah tinggal di indonesia sekitar 16 tahun sebenernya 18 tahun kalau dihitung sampai tahun ini cuman 2 tahun terakhir udah gak di indonesia terus sudah pindah sana sini sana sini sana sini aku di indonesia tinggalnya gak di jakarta gak di kota besar lainnya tapi di kota kecil yang ada di jawa timur jadi ya coba tempat lagi boleh taruh di bawah komen silahkan jadi aku tinggalnya di jawa timur jadi lo asli aku kalau aku bicara bahasa indonesia itu lebih ke jawa soalnya pas sekolah istri sampai SMA kan sama temen kan ngomongnya pake jawa terus hei contohnya seperti selama belasan tahun kan aku udah pake jawa terus habis itu aku pindah ke Jakarta sih kalau di Jakarta kan memang harus lebih lebih formal menurutku lebih profesional gitu kalau di bawah itu lebih lembut halus menurutku ya karna aku mikir bakala keanggaparti karna mukin sakin lamai nyakbot tinggal di jadong pibayam nabutku aku pake jawa saya sudah menarikkan secara yang berbeda Saya sekarang ini sejak selama 16 tahun ay 18 tahun saya sekarang ini adalah sejak selama 15 tahun dan saya telah menarikkan dan saya sekarang ini saya sudah menarik seperti tentang tentang sejak selama dan menikmati bahwa ini sangat menarik dan menariknya di Youtube dan menarik orang lain Oke, jadi sebenarnya konten-konten yang ingin bagikan melalui Youtube ini lebih mengenai pengalaman unik atau cerita-cerita unik atau hal-hal yang saya rasa mengesankan yang dikenalkan kadang kangen Indonesia lagi kangen orang Jawa lagi ya, jadi mengenai itu untuk hari ini jadi di video ini sebenarnya kalau kamu lihat channelku namanya Korea Reomit itu ada video semuanya sebenarnya Korea Timoye, Timoye ini aku balik karena channelku ini nanti ke depannya bakal mengandung banyak konten yang rumit banget menurutku bisa dari itu ada pengalamanku mungkin cerita lucu terus kenangan-kenangan terindahku selama di Indonesia itu apa itu pengen aku bagikan terus aku yakin pasti banyak dari kalian itu yang juga pengalamin sama dan kayaknya itu bakalan seru kalau kita bisa sharing cerita melalui ini gitu ya kan terus ya seperti itu jadi sebenarnya YouTubeku ini adalah salah satu kayak sarana untuk aku bisa berteman dengan lebih banyak orang Indonesia lagi meskipun sekarang aku gak di Indonesia dan sekarang aku udah 2 tahun gak di Indonesia sebenarnya ya kadang-kadang tetap ke Indonesia sih cuman gak ketemu temen gak main-main gitu ya cuman ya sebentar terus balik lagi jadi kangen banget sama Indonesia di video kali ini tuh aku pengen sharing tentang beberapa makanan sama minuman yang yang kayaknya tuh berkesan banget buat aku yang sampai sekarang itu aku masih inget banget gitu jadi yuk sebenarnya makanan-makanannya karena ini kayaknya semuanya makanan Jawa sih ya soalnya aku kan tinggalnya di Jawa makanan yang pertama itu terancam jadi terancam ini aku kalau terancam yang tau beragalan orang Jawa kayaknya itu ya kan makanan Jawa kan ya ya oke jadi terancam itu pertama kali kita coba itu waktu camping Pramuka pergi camping Pramuka waktu SMP kayaknya SMP SMP kelas 3 atau 2 kita pergi camping terus kan makanannya kan di ini kan di shopping gitu terus makan bareng-bareng kan satu angkatan gitu makan bareng gitu seangkatan jadi waktu pas itu kan aku lihat ada sayur baru gitu sayur baru udah lopo yuk aneh gitu loh enggak pernah lihat sebelumnya jadi ini lopo terus buru matematika lho nyoba usang gak apa-apa itu udah gak apa-apa saya coba ya gak apa-apa kok seger-seger gimana gitu ada pedes-pedesnya sedikit nah tapi yang ini kaget aku tanya bilang bu ini namanya apa namanya terancam nah aku gak kenapa terancam terancam are you serious jadi yang bikin makanan Ibrahim buat aku itu sebenarnya terancam makanan dia enak bener-bener kayaknya orang-orang mungkin bakal senang sih kalau sendiri alih it so much yang berikutnya ini aku jelasin dulu waktu kecil tau gak suka selaya kacang kacang kayak yang berbawa kacang-kacang tau gak terlalu suka sebenarnya kalau kacang biasa itu aku makan kacang kacang ya kacang yang gak dimasak yang kacang mentahan itu tapi kalau kacang yang di oleh itu gak suka kayak selaya kacang gak suka aku itu makan selaya kacang sama roki aja gak suka nah di Jawa ini ya ada makanan kacang bumbu jadikan bumbu sama nasi sama heri cowampur dimakan jadi jadi aku kayak oke gitu jadi pertama itu aku ke Indonesia itu kan TK itu aku gak bisa makan pecel sampai SMP SD itu gak bisa makan SD itu gak pernah makan pecel SMP itu aku baru bisa mulai makan pecel liat sekarang aduh ya wes bu pecel ini siji bu terus kalau dulu kan kayak gitu bu pecelnya siji ini bu peceh yang kacang tambahin bu peceh kacang terus bumbu ini tambahin kering bu ya bu jadi sekarang itu suka makan sama pecel yang ketiga ini makanan jawa kokoh yang setiap kali aku ke restoran jawa itu pasti mesen makanan ini jadi makanan ini sebenarnya warnanya hitam ada dagingnya gurih bisa tambah sambal sama kecambah iya rawon benar sih makanya favor itu rawon yang bikin aku paling impressive sama ini itu jadi dulu kan aku sering ditinggal sendiri di rumah gitu loh mau aku pergi ke business trip kemana 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 gitu kan nah pas ditinggalnya kadang 4 hari 3 hari gitu terus yang di rumah yang bantu masakin kan kadang bingung gitu loh anak harus dimasakin apa masak korea orang yang kurang bisa masakin Indonesia juga bingung masakin apa jadi kadang pada hari 3 hari itu sebelum pergi mamaku itu beli rawon kayak gantong gitu loh kayak gantong jadi 3 hari kedepan pas hari kedepan itu pagi siang malam pagi siang sore malam pagi siang malam pagi siang malam kalian makan rawon kecambah nasi sama sambut jadi rawon itu makanan yang menurutku menurutku jadi inatan baik tok kalau dari rawon itu inatan wapi-api yang keempat ini oke ini minuman sebenarnya aku mulai suka minuman ini tuh pers akhir-akhirnya waktu mau lulusan itu kan dekat-dekat uang kan stress tau tau tuh ya anak-anak dan yang uang semangat tahun depan ya udah lewat ya semangat itu kan udah mau mendekati ujian terus kan belajar sampai malam gitu loh terus satu hari ini temanku ngejar ya kelemah gitu apa manis apa istimji ya maksudnya aku tau itu istimji itu susu telur madu jahe itu kan sehat banget ada susu ada kalsium ada madu manis juga ada royal jelly terus jahe kan ya bagus juga kesehatan jadi aku yuk pengen nyoba kirim kesitu nyoba nah yang bikin ngaget ini kan rasanya bukan apanya harganya juga bukan harganya juga murah rasa enak ada stmg coklat hmmm oke itu ngagetin dikit tapi enggak wah banget yang bikin aku kaget itu apa setelah peace pesan kan stmg nya diatur ini dua gitu kaget yang bikin kaget itu sendoknya itu paham gak maksudku sendok itu kan modelnya gini toh ngelengkung gini toh nah sendok stmg itu coba liatin kalau yang udah lama-lama bucil gitu kotak kayak modelnya apa sih kayak 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 ngali tanah kotak yang bisa ada model apa kok bisa kotak tapi kan pinggirnya melengkung jadi aku bingung apa sih kok sendok memang dibuat gini apa-apa terus tanya temenku kok sendok bisa gini apa sih tapi aku telon buh ternyata kan itu kan waktu ngocok kan ini kayak ini enggak tahu ini karena dia tekan atau karena geserannya kalau terlalu benceng kita akhirnya kan dia kayak menipis gitu loh entah menipis atau gimana enggak tahu cuma itu yang bikin aku paling kagum lah istri uji jadi setiap kali oke istri uji itu pasti sendoknya tak lihat ini kalau enggak kotak berarti mungkin enggak terkena enak ini berarti udah lama terakhir ini makanan yang jadi semua makanan yang aku ceritain tadi empat itu kan sudah aku senangis jadi aku sudah bisa makan aku pesen kalian saat ini sampai sekarang aku masih belum bisa makan enggak ceritain jadi dulu itu ceritanya aku ke rumah temenku waktu istri jadi itu jaman ini PS2an waktu itu WE terus Viva pas main gini mamai temenku ini tidak makanan terus tante tahu orang korea Hansel kamu pernah nyobain ini enggak? oh enggak pernah tante yaudah kamu nyobain sedangkan enggak banyak enggak tengah-tengah makan ini ya biasa sih ada sayur ada daging terus ada daging satunya modelnya kayak aku enggak tahu daging apa pertama kali aku lihat daging model itu tidak masuk emang kukh ada dikunya kewinyol dikunya itu tidak berubah bentuk jadi daging kalau dikunya kan sobek atau mengecil atau apa ya kan menjadi lebih kecil sehingga bisa kita telhenti ini tidak Tuhan kalau tidak kunyah nyonya sampai bumbunya habis sampai keuering aku berat ini mau tak lepek kan ya sungkan atau nanti mau tak lepek kok gede kuhinya tak lepek nyantor kan bahaya jadi akhirnya aku nyanyi 20 menit ya 20 menit aku tidak bisa aku nyanyi, akhirnya aku pernah ke toilet aku bantu toilet nah, mari gitu aku tanya tante ini apa tante? oh rujak cingur aku itu tidak tahu, waktu itu tidak tahu mungkin tidak kira itu daging itu hanya daging bagian sapi atau mana yang kenyal gitu setelah beberapa tahun kemudian itu aku pas ngomong sama temenku terus saya, eh terus temenku ini ada yang bilang eh, kau senang rujak cingur enggak, enggak suka, kau enggak suka rujak cingur kayak enggak, 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 enggak daging itu ada yang terus temenku bilang enggak cingur kok enggak ngerti ya oleh cingur congor ngerti oleh congor ngerti lambe gitu iya, terus dia temenku bilang iya, itu congornya sapi jadi ternyata itu katanya mulutnya sapi ya oh my god jadi aku eh ya jadi ya rujak cingur itu impensifnya cukup buat aku sampai sekarang aku tak masih sorry rujak cingur saya tolak dengan hormat maaf ya jadi itu lima makanan hari ini yang aku kira cuk impensif dan cukup asik hmm kedepannya aku juga bakal coba upload terus dengan konten-konten lain yang gak kenangan di SMA AISD atau ya banyak lah cerita bagi bilang lah atau segala-galanya jadi ya seperti itu kalau suka tolong like, subscribe semoga jadi kalau banyak subscribe kan aku juga lebih termotivasi gitu oke, makasih bye-bye